itu ada tujuh orang yang dapat nilai seratus gitu kan sebenarnya tadinya saya berpikir ini kabar baik nih berarti ternyata wasit-wasit kita ini pemahaman terada law of the gamenya luar biasa akhirnya teruji kemarin ternyata banyak law of the game yang tidak bisa dipahami juga oleh wasit-wasit kita kan nah ini beli jawaban kunci masa kemudian kita teori yang gak benar kita pakai juga dalam perwasitan sewa kebola kita gitu kan ya sudah terbiasa dulu yang mati tiga yang dilakukan tes yang pertama adalah tadi tes fisik kemudian tes law of the game dan kemudian tes video dan sayangnya tidak ada psikotest padahal ini paling penting loh sarannya gimana ya karena kan jadi semakin rumit nih ya bukan apa ada apa ada tes wasit ada dugaan bocoran terus dalam prakteknya juga ternyata tidak sesuai dengan apa hasil teori ini terus komite wasit belum ada kelompok-kelompok tertentu kelompok-kelompok elit gitu kan yang disebut-sebut mereka punya jalur untuk mendapatkan bocoran soal nah ini menurut saya karena ini dibawa pengawasan wakil ketua umum PSSI Ratu Tisa maka ini harus selidiki tapi kan repotnya kalau misalnya wasit kita tegasin gitu semua gak ada wasitnya nanti malah gitu kan nah kan bisa kita ambil dari luar negeri itu gak masalah kan tapi solusinya iya kalau wasit disini sudah tenang iya wasit disini semua semua bermasalah datenkin wasit asing jangan kemudian pemain bolanya aja didatangkan nah itu kan jadi kalau kita mau pertanyaan ini pertandingan tidak fair play kita lapor ke komite fair play komite fair play siapa gak ada wujudnya kita mau lapor komite wasit gak ada wujudnya juga kita mau melapor kita mau lapor komite kita 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 bravo cocomeo channel apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat jumpa lagi dengan saya Fatihah Banto seperti biasa ditemani oleh Bung Akmal Marhali apa kabar Alhamdulillah kabar Alhamdulillah Liga 1 telah bergulir dan mudah-mudahan semua janji-janji dari pengurus PSSI bisa terpenuhi termasuk pemenan wasit nah baru ngomong termasuk bagaimana pertandingan bisa berjalan dengan fair tanpa adanya rekayasa betul tapi mengenai wasit sebelumnya juga sempat heboh betul gimana hanya 18 yang lulus yang ngatas kan dari PSSI Jepang kan salah satunya tapi ternyata juga katanya yang PSSI Jepang hanya untuk tes fisik sedangkan tes teori dilakukan oleh oleh wasit Indonesia wasit Indonesia dan beberapa ada yang hasilnya sampai sempurna katanya betul gimana ceritanya ini ya ini menarik dari awal kita berharap dengan kemudian PSSI mendatangkan instruktur wasit dari Jepang Yosimi Ogawa kemudian Tashiyuki Nagi ada secerca harapan wasit kita bisa menjadi lebih baik gitu kan ditambah lagi kan berita-beritanya luar biasa bahwa tidak bisa ada apa namanya main mata dan sebagainya tidak bisa ada negosiasi tidak ada yang lewat bawa meja gitu kan tadinya kita berharap apalagi setelah itu diumumkan dengan luar biasa dari 160 wasit hanya lolos 18 dan FIFA kaget gitu kan kalau FIFA kaget sekarang kemarin FIFA kemana kan gitu kan itu permasalahan yang menurut saya bahasa yang terlalu bombastis disebut-sebut oleh Direktur PT Liga Indonesia Ferry Paulus dan faktanya ternyata misalnya dalam proses tes dan penyegaran wasit ini memang kali ini tidak formalitas kalau sebelum-sebelumnya kan dilakukan formalitas sehingga kemudian tes fisiknya formalitas kemudian juga tes law of the game-nya formalitas tes video law of the game juga formalitas termasuk psikotest juga formalitas sekarang ada wujudnya gitu kan tidak formalitas lagi kalau dulu formalitas sehingga kita bisa melihat ada wasit yang badannya dua bisa memimpin pertandingan ada wasit yang badannya gendut yang nggak kuat lari masih bisa memimpin pertandingan sekarang tidak bisa dan menariknya ketika dilakukan tes itu ada spesifikasi kriteria-kriteriannya Pak Pati ada tiga yang dilakukan tes yang pertama adalah tadi tes fisik kemudian tes law of the game dan kemudian tes video dan sayangnya tidak ada psikotest padahal ini paling penting loh psikotest itu paling penting untuk mengetahui sejauh mana psikologi wasit dalam memimpin pertandingan gitu kan apalagi di fase-fase krusial atau memimpin pertandingan-pertandingan krusial pertandingan-pertandingan big match tentunya menghadapi tekanan menghadapi tekanan nah kemudian tes fisik itu nilainya 60 kemudian tes law of the game nilainya 20 tes video law of the game nilainya 20 nah wasit atau instruktur dari Jepang Yosimi Ogawa dan Toshiyuki Nagi ini hanya melakukan tes fisik hanya tes fisik hanya tes fisik yang nilainya 60 gitu kan bobotnya bobotnya 60 dan itu gak bisa manipulasi kalau tes fisik kan orang dites di lapangan kan iya kan sama aja kan apa namanya perlombaan dengan pertandingan kalau pertandingan kan siapa yang bisa menang itu kelihatan kalau perlombaan kan dewan juri yang menentukan gitu kan artinya tes fisik ini punya bobot besar tapi tidak bisa dimanipulasi benar kalau kemudian Yosimi Ogawa dan Toshiyuki Nagi tidak bisa dinegosiasi karena memang tesnya langsung di lapangan lari 10 kiteran apa namanya jogging track itu 10 kiteran kemudian ada lagi tes lagi yang ditentukan berdasarkan kemampuan para wasit dan sayangnya kalau kemarin-kemarin dilakukan secara formalitas banyak wasit yang kaget yang akhirnya gak lulus gitu dikira mungkin formalitas juga dikira formalitas juga ternyata gak lulus tapi kemudian ada wasit yang kemudian mencoba menyiapkan menciasati gimana supaya tetap lulus kalau kemudian tes fisiknya tidak lulus caranya adalah bermain di tes law of the game dan tes video gamenya itu gitu kan dan kebetulan ini dikoordinir oleh mantan-mantan wasit Indonesia gitu kan koordinatornya Pak Purwanto kemudian ada anggotanya Agus Saryono Alil Rinengo Risuanda Ai Daudah Kiri Fahri Zalkahar Jajat Sudrajat dan Nur Wahid nah kemudian save or soccer saya nih setelah selesai apa namanya tes yang kemudian banyak wasit yang tidak lolos ada yang melapor ternyata diindikasikan ada pungli pungli yang dimintakan untuk kemudian dapat bocoran soal makanya ada yang apa hasilnya nyari sempurna iya iya bukan nyari sempurna sangat sempurna sangat sempurna jadi di Liga 1 dari wasit yang dites 54 itu itu ada 5 yang nilainya 100 gitu kan sempurna sekali sempurna atau kalau hitungannya 100 kan nilai nilai tapi kalau kemudian dihitungnya itu jadi 20 karena 60, 40, 20, 20 ya bobotnya jadi 100 ada 5 orang asiten wasit Liga 1 itu ada 7 orang yang dapat nilai 100 gitu kan sebenarnya tadinya saya berpikir ini kabar baik nih berarti ternyata wasit-wasit kita ini pemahaman terhadap law of the game nya luar biasa akhirnya teruji kemarin ternyata banyak law of the game yang tidak bisa dipahami juga oleh wasit-wasit kita kan nanti kita ulas ada beberapa pertandingan dari 9 game pembuka pekan pertama Liga 1 banyak wasit yang bermasalah nah di Liga 2 ada 3 wasit nilainya sempurna 100 kemudian asisten wasitnya 2 wasit nilainya sempurna dan ini kelompok-kelompok tertentu kelompok-kelompok elit gitu kan yang disebut-sebut mereka punya jalur untuk mendapatkan bocoran soal nah ini menurut saya karena ini dibawa pengawasan wakil ketua umum PSSI Ratu Tisa maka ini harus selidiki kalau terbukti terjadinya pungli dan kemudian ada pembocoran soal ini harus tindak tegas gitu kan kalau ujian negara aja soal dibocorin ditindak tegas kan terkena pidana harus dari PSSI ada tim mencari fakta harus dibentuk tim mencari fakta gitu kan kalau perlu dikumpulkan semua wasit untuk bicara padanya jadi wasit-wasit yang kemudian kemarin apa menyampaikan pesan itu gak usah takut gitu kan sampaikan aja kalau ternyata ada pungli yang dimintakan kompensasinya dapat bocoran soal sehingga kemudian dapat nilai sempurna dan yang menarik adalah bahwa ini kalau dibiarkan akan merusak citra wasit kita tentunya dan juga merusak citra Pak Erick sudah berusaha untuk melakukan pembenahan memanggil instruktur dari luar ternyata di dalam ada juga yang main-main gitu kan artinya ini baru yang main-main di sekitaran wasit belum yang main-main di luar Godfather-Godfather itu yang kemudian berharap di lapangan nanti bisa mengatur hasil pertandingan hasil pertandingan ya tapi mungkin disayangkan kan tidak ada tes psikologi itu ya karena disitu sebetulnya penting melihat karakter wasit tersebut penting melihat karakter wasit dan yang paling pentingnya adalah ya itu tadi kalau kemampuan lo open the game yang sempurna ternyata kemarin dalam memimpin pertandingan banyak juga wasit yang bermasalah misal contohnya mana nih? Asep Yandis Bali United melawan PSS Leman kan ada kemudian satu kejadian di mana Hoki Caraka mendapatkan bola mengejar tapi kemudian pelatih Teko Cugora masuk lapangan untuk memberikan intimidasi itu kan gak boleh gitu kan harusnya dapat kartu itu kan tapi kemudian tidak diberikan kartu itu kesalahan wasit artinya ternyata law of the game yang 100 tidak juga gitu kan yang kedua ada Keirudin wasit yang memimpin pertandingan persik melawan Borneo FC yang menarik ini kan adalah ada kejadian di mana Stefano Lilipali itu ditarik oleh Anderson Back Perseek nomor 2 di saat situasi dia seharusnya sudah hadap-hadapan dengan keeper dan harusnya itu kartu merah itu dalam istilah law of the game namanya dog show denying obvious goal scoring opportunity pemain yang sudah punya peluang besar untuk bisa mencetak goal dan harusnya kartu merah tapi tidak diberikan oleh wasit Kairuddin dan kabarnya apa namanya pihak Borneo FC sudah menyampaikan surat keberatan kepada apa namanya PSSI dalam hal ini ditentangani oleh apa namanya manajer dari Borneo FC yang kemudian diserahkan kepada PSSI gitu kan untuk ditindak lanjuti tapi kan di PSSI belum ada Komite Wasit nih apa? di PSSI belum ada Komite Wasit nah itu dia itu dia perubahan berita saya lagi mau mengatakan itu juga gitu kan nah sama juga nih kejadiannya lagi ada Nopal Adia Fairuski Wasit yang memimpin pertandingan PSIS melawan Bayangkara FC gitu kan nah ada kejadian dimana ketika pertandingan sudah imbang satu-satu goal kedua dari PSIS yang dicetak oleh Gali Pretas itu harusnya offside ya kan walaupun apa namanya tinggal Marukawa dengan Gali Pretas tapi Gali Pretas ketika diumpan Marukawa sudah berada dua langkah di depan dari Marukawanya gitu kan dan itu harusnya offside nah inilah keseganan Asep Yandis Khairuddin Noval Fairuski ini masih ada rasa segan dengan Tuan Rumah sehingga kemudian mengambil keputusannya tidak sempurna tidak cermat gitu kan nah keseganan ini kan berarti jangan-jangan dulu ada ya kan ada apa namanya apa oleh-oleh lah gitu kan sehingga kemudian ada keseganan dan ini biasa itu kenapa kemudian jadi biasa itu karena nggak ada tes psikotes itu kan kalau kemudian ada psikotes masjid mah peduli amat dengan tekanan dan sebagainya apalagi sebenarnya tekanan sekarang tidak begitu berat kenapa tidak berat nggak ada tim tamu yang hadir kan di pertandingan gitu kan tekannya tidak berat sebenarnya tidak terlalu berat tapi kan apa karakter atau psikologi bukan hanya masalah tekanan tapi juga misalnya ada imbalan nah itu dia bukan hanya tekanan tapi ada imbalan untuk memimpin liga satu dan mimpin terus dia pastinya kalau ada 18 satu pekan 9 pertandingan misalnya setidaknya dalam satu bulan dia memimpin 2 pertandingan dapat 20 juta gitu kan itu nilai yang sudah luar biasa kan untuk wasit gitu gaji yang sempurna sekali kita berharap kemudian ini juga bisa di apa namanya diimbangi dengan peningkatan kualitas wasit apalagi sekarang lagi kampanye FAR kampanye FAR ada ini FAR wasit kita jangankan FAR untuk hal-hal yang fundamental aja seperti kemarin masih banyak kesalahan-kesalahan dan ini PR ditambah lagi sekarang mau ngelapor kemana Pak Pati tadi bilang komite wasitnya siapa terus komite kompetisinya siapa gitu kan ya jadi apa sebetulnya ibaratnya kalau orang mau mengadakan suatu event itu ya bertanggung jawab masing-masing itu sudah ada personalnya iya istilahnya kepala bidang jangan hanya jadi ketua panitnya semua gitu ada kepala bidang kan akhirnya semua dipegang sendiri pas ada laporan bingung lapor kemana masa lapornya langsung kepada ketua iya masa langsung ke ketua umum semuanya kan agak raya ketua umum juga kan punya tugas yang lebih besar lagi dari cuma sekedar laporan-laporan itu sibuk juga sebagai Menteri BUMM betul nah ini yang agak menarik kita belum ada komite fair play jadi kalau kita mau pertanyaan ini pertandingan tidak fair play kita lapor ke komite fair play komite fair play siapa gak ada wujudnya kita mau lapor komite wasit gak ada wujudnya juga kita mau melapor misalnya kepada komite kompetisi tidak ada wujudnya juga gitu nah ini kan repot juga nah ini PR PR yang harus dibenahi oleh PSSI tapi yang paling penting itu ini harus diungkap kasus ini kasus adanya dugaan pembocoran soal penyegaran wasit yang dilaksanakan pada 15-16 Juni 2023 terkait akan dilaksanakannya Liga 1 dan Liga 2 jadi walaupun katakan apa rule of game teorinya itu bagus sempurna 100 tapi prakteknya jauh daripada itu betul nah ini kan problem kenapa ya? karena caranya gak bener gitu kan nah itu kan beli beli soal beli jawaban nah beli jawaban kunci masa kemudian kita teori yang gak bener kita pakai juga dalam perwasitan sepak bola kita ya sudah terbiasa dulunya waktu di SMS nah itu dia kebiasaan buruk harusnya ditinggalkan gitu kan jangan kemudian teorinya ini dipakai di masjid pakai senda jelek pulang pakai senda bagus nah sarannya gimana ya? karena kan jadi semakin rumit nih kan ada tes wasit ada dugaan bocoran terus dalam prakteknya juga ternyata tidak sesuai dengan dengan tambah hasil teori ini terus komite wasit belum ada bagaimana apa langkah saya pikir langkah terbaik adalah harus diungkap jadi yang tidak bagus dari sepak bola kita harus diungkapkan sehingga kemudian jadi pembelajaran dan kita bentuk sistem yang baru gitu kan sehingga masyarakat percaya nah kalau kemudian dipetieskan segala macam kasus ditutup atau diusahakan untuk tidak keluar ini bahaya gitu kan akan memunculkan ya itu kolusi korupsi kolusi dan nepotisme gitu kan sehingga kemudian segala sesuatu bisa diatur oleh orang dibalik layar nah ini bahaya gitu menurut saya ini kesempatan ketika Pak Erick Toher ingin melakukan transformasi sepak bola nasional mau bikin pembenahan total dibuka aja gitu kan sehingga kemudian Pak Ibu Ratu Tisa kemarin yang mengawal penyegaran wasit harus ungkap ini gitu kan dimulai dari nol lah katanya iya artinya mereka yang kemudian bersalah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar itu harus dijatuhkan hukuman menurut saya kan ada komite etik misalnya di sepak bola kita ada komite disiplin nah kalau ini kan di luar pertandingan kalau komite disiplin dalam pertandingan di luar di luar pertandingan ada komite etik tapi kan repotnya kalau misalnya wasit kita tegasin gitu semua nggak ada wasitnya nanti malah gitu kan nah kan bisa kita ambil dari luar negeri nggak masalah kan dari solusinya iya kalau wasit disini sudah tenang saksi semua semua bermasalah datangkan wasit asing jangan kemudian pemain bolanya aja didatangkan nah itu kan selesai apa saran dan selesai begitu kan iya jangan cuma pemain bolanya bahkan U17 aja diupayakan untuk naturalisasi padahal U17 belum ada naturalisasi semua dibiasakan untuk cari pemain untuk diindonesiakan dari saatnya juga untuk naturalisasi wasit nah gitu kan dan yang paling penting adalah ketika kemudian ada wasit-wasit bermasalah dipetieskan diganti dengan wasit asing pembinaan wasitnya ini yang digalakan gitu kan wasit-wasit muda gitu berarti pembinaan juga dipikirkan betul bukan hanya pembinaan usia muda pemain tapi pembinaan juga buat wasit betul yang saya agak pertanyakan adalah saya kurang tahu banyak bagaimana proses seleksi wasit karena banyak kemudian kawan-kawan yang menyatakan kita mau ikut wasit nih apa namanya seleksi dimana bagaimana caranya itu kan tidak pernah diumumkan kan tidak transparan ya tidak transparan dari ASPROP-ASPROP kemudian dari ASCAP dan sebagainya sehingga kemudian apa namanya berapa biayanya berapa administrasinya bagaimana prosesnya bagaimana seleksinya ini juga harus kemudian disampaikan ke publik sehingga publik kan di luar negeri itu kan wasit menjadi profesi bahkan ada yang dokter tadinya dokter misalnya beralih jadi wasit ya kan artinya wasit itu ternyata profesi lebih terhormat dibanding jadi dokter ada yang ekonom gitu kan kemudian jadi wasit gitu kan dia memilih untuk jadi wasit artinya potensi wasit sebagai sebuah profesi itu lebih besar dari apa namanya sabjana ekonominya gitu kan kalau disini kan gajinya lebih besar daripada menteri betul bagus juga pasti banyak yang berbeda kita berharap bahwa PSSI bisa membenahi ini secara objektif kemudian juga menghukum wasitu wasit nakal yang masih berusaha bermain untuk kepentingan mereka dalam kaitannya dengan pertandingan sepak bola nah kalau udah bicara kepentingan ini kan repot termasuk hanya misalnya ya termasuk kita menunggu diungkapnya itu seolah Pak Kapolri yang disebutkan bahwa ada wasit yang sudah terindikasi curang mengatur skor pertandingan bola gitu kan kita katakan gak lamanya akan ada tersangka betul kita berharap kita berharap sebulan ini ada ya bentuknya lah apa yang kemarin diungkap bukan cuma sekedar gertakan saya khawatirnya kemarin itu cuma sekedar gertakan cyber agar wasit tidak main-main ternyata wasitnya lebih pinter gitu kan nah khawatiran kan seperti itu ya semoga Pak Ketum juga akan seperti saran dari Akmal akan buka-bukaan transparan sehingga akan mendapat kepecarian dari masyarakat dan dukungan juga dari masyarakat untuk mulai dari sesuatu yang baru ya problem yang ada di sepak bola kita memang harus di apa dibongkar habis-habisan gitu kalau istilahnya sekarang kita bangun rumah kita gak bisa lakukan renovasi bongkar semua bongkar semua bangun baru gitu kan nah ini kan eranya kebetulan ada Pak Erick yang satset-satset bisa bangun cepat gitu kan dan punya nyali punya nyali nah itu dia kita tunggu nyalinya membenahi wassit kita oke adios cocomeo channel see you wake up woke up you you Terima kasih.